Pendekar Sakti Suling Puala bagian 57 Masuk perangkap Toan Bengkiat dan Boki Yong Sian Hoa bersenda gurau di halaman istana Kemudian mereka berdua pun saling mengejar sambil tertawa riang gembira Hai hai Boki Yong Sian Hoa tertawa Kalau engkau dapat mengejarku, maka engkau boleh, boleh mencium mutanya Toan Bengkiat Ya, Boki Yong Sian Hoa mengangguk Nah, kejarlah aku baik, Toan Bengkiat segera melesat ke arah Boki Yong Sian Hoa Akan tetapi, gadis itu bergerak cepat menghindar Oleh karena itu, Toan Bengkiat menangkap angin Hai 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 Boki Yong Sian Hoa tertawa geli Engkau mau menangkapku atau menangkap angin engkau curang sahut Toan Bengkiat Kok aku curang? Engkau tidak dapat menangkapku malah bilang aku curang Dasar licik ujar Boki Yong Sian Hoa Engkau menggunakan kui kiyong santian po Ilmu langkah kilat, itu berarti curang Engkau menggunakan gintang, apakah itu tidak curang? Sudahlah Mari kita duduk saja ajak Boki Yong Sian Hoa Lebih baik kita bercakap-cakap Baik, Toan Bengkiat mengangguk Mereka duduk di dekat taman bunga Toa Bengkiat terus memandangnya dengan mata berbinar-binar Eh 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 wajah Boki Yong Sian Hoa memerahi Kenapa engkau terus memandangku si adik Sian Hoa Kalau aku sudah jadi nenek-nenek, engkau pasti menjauhiku Kalau engkau sudah jadi nenek-nenek, tentu aku pun sudah jadi kakek-kakek Ya, kan? Nah bagaimana mungkin aku menjauhimu? Sebaliknya aku pasti terus mendampingimu, engkau memang pandai merayu Oh iya, sebelum engkau kenal aku, apakah pernah jatuh cinta terhadap gadis lain? Tidak pernah, jawab Toan Bengkiat dengan jujur Tapi aku pernah tertarik pada seorang gadis Oh, siapa gadis itu Siang Koan Goat Nio eh? Engkau gila ya Boki Yong Sian Hoa melotot Bukankah Siang Koan Goat Nio kekasih kakak bun yang benar? Toan Bengkiat menjelaskan Tapi pada waktu itu, Siang Koan Goat Nio belum bertemu Tio Bun Yang Oh Oh Boki Yong Sian Hoa Manggut Mangput Lalu bagaimana aku pernah bilang kepada Goat Nio bahwa aku tertarik padanya? Akan tetapi, Toan Bengkiat tersenyum Dia memang gadis yang tegas Dia langsung bilang tidak tertarik padaku Sejak itu, aku tidak berani mendekatinya lagi Ternyata diambiam dia sangat tertarik kepada Tio Bun Yang Walau belum bertemu pemuda itu Kalau begitu, goda Boki Yong Sian Hoa sambil tertawa kecil Engkau pasti kecewa sekali Ya, kan tidak juga Toan Bengkiat menggelengkan kepala Aku cuma tertarik kepadanya Bukan berarti telah mencintainya Lagi pula, cinta tidak boleh cuma setihak Tiada gunanya sama sekali Oh ya, tanya Boki Yong Sian Hoa mendadak Kok Goat Nio bisa tertarik kepada Kakak Bun Yang? Padahal dia belum pernah bertemu Kakak Bun Yang Itu dikarenakan Ailing sering menceritakan kepadanya tentang Bon Yang Lagi pula mereka memang berjodoh Ujar Tuan Bengkiat Tio Bun Yang memiliki suling kemala Sedangkan Goat Nio memiliki suling emas Nah, bukankah mereka berjodoh benar? Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut dan menambahkan Mereka pun mahir meniup suling Kelak bila bertemu mereka Aku ingin menyuruh mereka meniup suling Bagus, Tuan Bengkiat tertawa Aku memang ingin mendengar suara suling mereka Kakak Bengkiat Aku merasa kasihan pada Soat Lan Ujar Boki Yong Sian Hoa mendadak Lo, memangnya kenapa Tuan Bengkiat heran? Karena, Boki Yong Sian Hoa menggeleng-gelengkan kepala Dia belum ketemu pemuda idaman hatinya Oh, itu Tuan Bengkiat tersenyum Kalau sudah waktunya Dia pasti akan ketemu pemuda idaman hatinya Percayalah NG Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut Kakak Bengkiat Ada apa? Sayang Tuan Bengkiat memandangnya Katakanlah sudah cukup lama aku tinggal di sini Maksudku, ujar Boki Yong Sian Hoa dengan suara rendah Bagaimana kalau kita ke Tionggoan adik Sian Hoa? Tanya Tuan Bengkiat Apakah Hengka sudah tidak betah tinggal di sini? Bukan masalah itu Melainkan, aku sangat rindu kepada kakak Bun Yang dan lainnya Bagaimana kalau kita ke markas pusat Kepang menemui mereka? Aku sih setuju saja Tapi, harus minta izin dulu kepada orangtuaku Kita tidak boleh pergi secara diam-diam Eh, 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 Boki Yong Sian Hoa cemberut Siapa? Yang mengajakmu pergi secara diam-diam Maaf, maaf ucap Tuan Bengkiat cepat Aku, hai hai Boki Yong Sian Hoa tertawa geli Kok engkau jadi kalut sih aku? Aku takut engkau marah Sahut Tuan Bengkiat Engkau tidak marahkan bagaimana mungkin aku marah Boki Yong Sian Hoa tertawa lagi Aku bukan gadis pemarah loh adik Sian Hoa Tuan Bengkiat menggenggam tangannya Kita sudah saling mencinta Bagaimana kalau kita menikah kakak Dengkiat Boki Yong Sian Hoa menundukkan kepala aku Tidak mau cepat-cepat menikah Kenapa? Karena usiaku masih terlalu muda Lagi pula aku tidak mau cepat-cepat punya anak Karena aku tidak bisa mengurusi anak Adik Sian Hoa Ujar Tuan Bengkiat lembut Engkau sudah cukup umur Seandainya kita menikah dan punya anak Engkau tidak akan repot mengurusi anak Aku tahu Boki Yong Sian Hoa manggut-manggut Maksudmu dayang-dayang di sini Bisa bantu mengurusi anak kita Ya, kan ya, kakak Dengkiat Boki Yong Sian Hoa Ini mandangnya seraya berkata Seorang ibu harus mengurusi anaknya sendiri Tidak boleh orang lain yang mengurusinya Kenapa? Sebab kalau Seng ibu tidak mengurusi anaknya sendiri Maka kelak akan terasa jauh dengan anaknya Oh, toan Bengkiat menggut-manggut adik Sian Hoa Kakak Dengkiat Ujar Boki Yong Sian Uni lembut Aku sangat mencintaimu Namun aku belum mau menikah sekarang Tunggu satu dua tahun lagi Baiklah, toan Bengkiat menganggut Eeeh terdengar suara seruan Lalu munci lem Kiong Soatlan menghampiri mereka Kalian berdua sudah mau menikah Tidak? Bu Kiong Sian Hoa menggelengkan kepala Dengan wajah tampak agak kemerah-merahan Jangan menyangkal Soatlan Toan Bengkiat tersenyum Aku memang ingin menikahinya Namun dia belum siap Oh, lem Kiong Soatlan memandang mereka Bukankah lebih cepat menikah lebih baik? Kok Sian Hoa belum mau sih? Karena aku belum bisa mengurusi anak Lagi pula lebih baik tunggu satu dua tahun Ujar Boki Yong Sian Hoa Oh, oh, lem Kiong Soatlan manggut-manggut Kemudian menghela nafas panjang Soatlan Toan Bengkiat heran Kenapa engkau menghela nafas panjang Aku rindu kepada Kok Kiong Sian Hoa memberitahukan Katanya harus minta izin dulu kepada orang tuanya Itu memang benar Kita harus minta izin dulu Lem Kiong Soatlan manggut-manggut Kalau tidak, orang tua kami pasti gusar Kalau begitu, Boki Yong Sian Hoa memandang mereka Kapan kita minta izin nanti? Sahut Toan Bengkiat Kakak Bengkiat Tanya Boki Yong Sian Hoa mendadak Apakah kakak bun yang sudah bertemu Goat Nio? Mudah-mudahan mereka sudah bertemu Jawab Tokan Bengkiat Kemudian menghela nafas pula Entah bagaimana Kam Herian dan Li Hui San Mudah-mudahan mereka bertemu kembali dan Saling mencinta sahut Boki Yong Sian Hoa yaa Toan Bengkiat mengkleng-kleng jikan kepala Kam Herian begitu keras hati bagaimana mungkin dia Ayolah potong Lem Kiong Soatlan Mari kita ke ruang tengah menemui orang tua kita Untuk minta izin ke Tiong Goan Baik Toan Bengkiat mengangguk lalu menarik Boki Yong Sian Hoa ke dalam Sementara itu di ruang tengah juga sedang berlangsung pembicaraan serius Mereka adalah Toan Wilekiet, Go Sian Eng, Lam Kiong Bieliong dan Toan Pek Lian Menurut aku, lebih baik Bokiad dan Sian Hoa dinikahkan Sebab mereka sudah saling mencinta Ujar Lam Kiong Bieliong Kami memang bermaksud demikian Sahut Toan Bengkiat Tapi, itu pun tergantung pada mereka berdua Kami tidak boleh memaksanya Logo Sian Eng heran Memangnya kenapa mungkin mereka masih ingin bebas Toan Bengkiat tersenyum Kalau mereka sudah menikah Tentunya akan punya anak Nah, itu cukup merepotkan mereka Mengurusi anak memang sudah merupakan tugas kewajiban orang tua Begitu pula mereka berdua Ujar Gong Sian Eng dan menambahkan Kakak Wilekiet, lebih baik suruh mereka cepat-cepat menikah Adik Sian Eng Toan Wilekiet tersenyum Kita boleh mengusulkan Namun tidak boleh memaksa Loya, Go Sian Eng mengangguk Kalian berdua sudah tenang Ujar Toan Pitlian sambil menarik nafas dalam-dalam Sedangkan kami, kenapa kalian tanya Toan Wilekiet heran Hingga kini Soalan masih belum punya kekasih Sahut Toan Pitlian sambil menggeleng-gelengkan kepala Entah kapan anda akan bertemu pemuda idaman hatinya Jangan khawatir Lem Kiong Bieliong Lertawa Aku yakin tidak lama lagi Soatlan akan bertemu pemuda idaman hatinya Oh Toan Pitlian tersenyum Suamiku, putri kita tinggal di Tali ini Bagaimana mungkin akan bertemu pemuda idaman hatinya Kalau bintang jodohnya sudah terbuka Dia pasti akan bertemu pemuda idaman hatinya Percayalah Ujar Lem Kiong Bieliong Kalau dia sudah menikah Legalah hatiku, bersamaan itu Munculah Toan Beng Kiat, Bokiong Sian Hoa dan Lem Kiong Soatlan Ayah, ibu panggil Toan Beng Kiat dan Lekiong Soatlan Paman, bibi panggil Bokiong Sian Hoa Duduklah sahut Toan Beng Kiat Wajah ayah dan ibu tampak serius sekali Apa yang sedang dibicarakan ayah dan ibu tanya Toan Beng Kiat Oh Toan Wilekiet tersenyum samf manggut-manggut Ayah dan ibu sedang membicarakan engkau dan Sian Hoa Oh, kenapa kami tanya Toan Beng Kiat dengan wajah agak kemerah-merahan Karena dapat menerka apa yang dibicarakan kedua orang tuanya Engkau dan Sian Hoa sudah saling mencinta Maka, sahut gong Sian Eng dan menambahkan alangkah Baiknya kalian berdua melangsungkan pernikahan saja Ibu Toan Beng Kiat tersenyum Tadi kami berdua telah membicarakan tentang ini Namun, kenapa tanya gong Sian Eng sambil memandang mereka Sian Hoa belum mau menikahnya Toan Beng Kiat mengangguk Alasannya tanya gong Sian Eng lagi Ibu, Toan Beng Kiat tersenyum Terus terang, kami berdua memang tidak ingin cepat-cepat menikah Memangnya kenapa gong Sian Eng mengerutkan kening Kalau kalian berdua sudah menikah, legalah hati kami Ibu, Toan Beng Kiat tersenyum lagi Kami bermaksud ke Tionggoan karena kami sangat rindu kepada Bun Yang dan lainnya Kalian semua ingin ke Tionggoan Tanya Toan Wiyakie Ya, Toan Beng Kiat mengangguk Maka kami kemari untuk minta izin Ayah dan ibu tidak akan melarang kami ke Tionggoan Kan aku juga ikut selalem Kiong Soatlan Soatlan Lem Kiong Biyeliong menatapnya Engkau juga ingin ke Tionggoan ya Ayah, Lem Kiong Soatlan mengangguk Ayah dan ibu tidak akan melarangku ke Tionggoan Kan itu, Lem Kiong Biyeliong dan Toan Piklian saling memandang Kemudian mereka memandang Toan Wiyakie dan Gow Sian Eng Baiklah, Toan Wiyakie manggut-manggut Kita memang tidak boleh mengekang mereka Biarlah mereka ke Tionggoan menemui Bun Yang dan lainnya Kapan kalian akan berangkat ke Tionggoan? Tanya Gow Sian Eng Besok pagi, ibu Jawab Toan Beng Kiat Besok pagi Toan Wiyakie memandang mereka Kemudian manggut-manggut seraya berkata Baiklah, kalian boleh berangkat besok pagi Terima kasih, ayah ucap Toan Beng Kiat Terima kasih, Paman Terima kasih, bibi ucap Bokiong Sian Hoa dengan wajah berseri Ayah, ibu, ujar Lem Kiong Soatlan Aku boleh ikutkan Tentu boleh, sahut Toan Piklian Tapi engkau tidak boleh nakal dan jangan suka menimbulkan masalahnya Ibu, Lem Kiong Soatlan mengangguk Terima kasih, ayah, ibu Kesokan paginya, berangkatlah mereka B.S. 3 menuju Tionggoan Tujuan mereka adalah markas pusat Kepang Beberapa hari kemudian mereka bertiga sudah memasuki daerah Tionggoan Toan Beng Kiat, Bokiong Sian Hoa dan Lem Kiong Soatlan terus melanjutkan perjalanan sambil bercanda ria Dalam perjalanan ini, yang paling gembira adalah Toan Beng Kiat dan Bokiong Sian Hoa Kegembiraan mereka justru membuat Lem Kiong Soatlan kadang melamun Ketika mereka beristirahat di bawah pohon Toan Beng Kiat memandangnya seraya bertanya Soatlan, kenapa kadang-kadang engkau melamun aku? Lem Kiong Soatlan menundukan kepala Aku tahu, selabok Kiong Sian Hoa sambil tersenyum Dia belum ketemu pemuda idaman batinya, maka sering melamun Eh, engkau, Lem Kiong Soatlan cemberut Tidak salah, Kan Bokiong Sian Hoa tertawa kecil dan menambahkan Soatlan, engkau tidak perlu melamun Aku yakin, tidak lama lagi engkau akan bertemu pemuda idaman hatimu Betul, Toan Beng Kiat mengangguk sambil senyum Aku pun yakin begitu, ucapan Toan Beng Kiat terhenti Karena tiba-tiba melafang turun lima orang di hadapan mereka Kelima orang itu Berpakaian serba putih dan memakai kedok asetan warna hijau Mereka ternyata engkau set kui Betapa terkejutnya Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa dan Lem Kiong Soatlan Mereka bertiga langsung meloncat bangun Sekaligus bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Akan tetapi, salah seorang berpakaian serba putih itu justru tertawa gelak Kemudian membeli hormat seraya berkata Selamat bertemu Kami tahu kalian dari Tai Li, maaf sahut Toan Beng Kiat Kalian dari perkumpulan mana kui bin pang, ujar to aset kui memberitahukan Maaf kehadiran kami disini telah mengganggu ketenangan Kalian ada urusan apa Kalian kemari menemui kami Tanya Lem Kiong Soatlan sambil menatap mereka dengan dingin sekali Hahaha to aset kui tertawa terbahak-bahak Kami kemari menemui kalian dengan maksud baik Oh Toan Beng Kiat mengerutkan kening jikamipun tahu Kalian sedang menuju marka pusat kei pangkan ujar to aset kui Betul, Toa Beng Kiat mengangguk dan bertanya Sebetulnya siapa kalian? Bolehkah kami tahu kami berlima adalah go aset kui Sahut to aset kui memberitahukan Kami kemari dengan maksud mengundang kalian ke markas kami Kalau kami tidak mau tanya Lem Kiong Soatlan dingin Kalian harus tahu, ujar to aset kui dengan nada serius Kini Ling Peng Heng, Go Hoon Tiong, Xiang Koan Goat Mio, Kam Herian dan Li Ailing sudah berada di maikas kami Sebagai tamu terhormat, maka kami mengundang kalian bertiga ke sana Oh kening Toan Beng Kiat berkerut-kerut Betulkah mereka berada di markas kalian? Tidak salah, sahut jikamipun dan menambahkan Bahkan Sia Keng Hao dan Lu Wisan pun berada di sana Oh Toan Beng Kiat mengerutkan kening lagi Apakah Tio Bun yang juga berada di sana? Tidak, to aset kui menggelengkan kepala Kenapa dia tidak berada di sana? Tanya Lem Kiong Soatlan curiga Hahaha Toa Setkui tertawa gelap Karena dia sedang sibuk mengobati para ketua tujuh partai besar Kenapa para ketua tujuh partai besar? Tanya Toan Beng Kiat terkejut Mereka sudah menjadi gelas semua Sahut Toa Setkui memberitahukan Karena terpukul oleh pukulan Seng Hoi E Sien Kun Oh airmu katoan Beng Kiat berubah Siapa yang menyuruh kalian mengundang kami ke sana Ketua Kui Bin Pang dan teman-temanmu Sebab mereka sudah sangat rindu kepada kalian Sahut Toa Setkui Kalian tidak berdusa tanya Lem Kiong Soatlan Hahaha Toa Setkui tertawa terbahak Untuk apa kami harus berdusta? Tidak ada gunanya kan Lem Kiong Soatlan mengerutkan kening Kemudian memandang Toan Beng Kiat serta bertanya Bagaimana? Apakah kita harus memenuhi undangan mereka? Itu Toan Beng Kiat berpikir kerasia memandang Bo Kiong Sien Hoa Dan bertanya adik Sien Hoa Bagaimana menurutmu menurut aku? Jawab Bo Kiong Sien Hoa serius Lebih baik kita penuhi saja undang mereka Baiklah Toan Beng Kiat manggut-manggut Dan berkata kepada Toa Setkui Kami ikut kalian Bagus! Bagus Toa Setkui tertawa Kali memang tahu diri Hahaha Tio Bun yang telah tiba di kuil Sio Le Ming Kou Hong Taesu Adik seperguruan Hui Khaot Taesu menyambut kedatangannya dengan hormat Hui Hong Taesu yang dalam keadaan dipasung Omi Tohut ucap Engkou Hong Taesu Engkau sudah kemari Syukurlah Taesu Tio Bun yang memberitahukan Aku telah memperoleh rumput Liong Kacau Omi Tohut Omi Tohut ucap Mingkou Hong Taesu dengan wajah berseri Mari ikut aku ke dalam Tio Bun yang mengangguk Lalu mengikuti Ngkou Hong Taesu ke ruang dalam tempat Hui Hong Taesu dipasung Karena ketua Partai Siauling itu sering mengamuk Maka terpaksa dipasung Jangan cemas Taesu ujar Tio Bun yang sambil mengeluarkan sebatang rumput tanduk naga Hui Hong Taesu pasti sembuh Omi Tohut ucap Engkou Hong Taesu Apabila kakak seperguruan bisa sembuh Itu betul-betul casamu A-a-a-a Tio Bun yang cuma menggeleng-gelengkan kepala Oh ya rumput tanduk naga ini harus digodok dengan semangkok air Berselang beberapa saat setelah mendidih Barulah dituang ke mangkok lagi Lalu diberikan kepada Hui Hong Taesu Ya, Gu Hong Taesu mengangguk sambil menerima rumput tanduk naga tersebut Kemudian melangkah ke dalam Sedangkan Tio Bun yang terus memandang Hui Hong Taesu yang dalam keadaan dipasung Tiba-tiba ketua Siauling itu meronta-ronta sekuat tenaga Bahkan juga berteriak-teriak sekeras-kerasnya Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Berselang beberapa saat kemudian Gu Hong Taesu sudah kembali dengan membawa semangkok obat Yaitu rumput tanduk naga yang telah digodok Harus ditotok jalan darahnya dulu Agar tidak meronta-ronta Ujar Tio Bun yang Setelah itu barulah dicekoki dengan obat itu Ya, Gu Hong Taesu mengangguk Lalu menaruh mangkok itu di atas meja dan mendekati Hui Hong Taesu Mendadak ia menotok jalan darah di punggung Hui Hong Taesu Agar ketua Siauling itu tak mampu bergerak Barulah Engkau Hong Taesu mencekoki Hui Hong Taesu dengan obat itu Buka saja totokan itu ujar Tio Bun yang Gu Hong Taesu segera membuka totokan tersebut Seketika juga Hui Hong Taesu mulai meronta-ronta Sekaligus berteriak-teriak pula beberapa saat kemudian Hui Hong Taesu memejamkan matanya Kemudian ketua Siaul tertidur pulas Taesu Tio Bun yang memberitahukan sambil tersenyum Kalau Hui Hong Taesu sudah mendusin Berarti beliau sudah sembuh Omi Tohut ucap Engkau Hong Taesu Terima kasih atas bantuan Anda Terima kasih kembali sahut Tio Bun yang sambil tersenyum Namun senyumnya tampak agak getir Tak seberapa lama Hui Hong Taesu membuka matanya perlahan-lahan Lalu menengok ke sana kemari dan tampak tersentak Haa ternyata Hui Hong Taesu terkejut Karena mendapatkan dirinya dalam keadaan di pasung Suteh, kenapa aku, Omi Tohut Ucap Engkau Hong Taesu dengan wajah berseri Syukurlah Suheng telah sembuh Bun yang Hui Hong Taesu terbelalat Engkau ada di sini? Maaf, aku, Taesu Ujar Tio Bun Yang kepada Ngu Hong Taesu Cepat buka pasungan itu Ngu Hong Taesu segera membuka pasungan itu Setelah bebas Hui Hong Taesu mendekati Tio Bun Yang Omi Tohut ucapnya dan bertanya Kok engkau berada di sini, Taesu? Aku kemari memberikan obat Tio Bun Yang memberitahukan Untuk jelasnya, biar Ngu Hong Taesu yang menceritakannya Suheng terkena pukulan Seng Hoi E Sien Kun Gok Hong Taesu menutur tentang keladian itu Kemudian menambahkan Para ketua partai besar lain pun terkena pukulan itu Oh Hui Hong Taesu terkejut bukan main Kalau begitu, mereka masih dalam keadaan gila ya Gok Hong Taesu mengangguk Bun Yang, Hui Hong Taesu memandangnya Sudikah engkau menolong mereka? Tentu, Tio Bun Yang mengangguk Namun aku harus minta bantuan pihak Taesu Bantuan apa? Katakanlah ujar Hui Hong Taesu Aku tidak bisa mendatangi partai-partai besar lainnya Maka aku harap Taesu Sudi mengutus beberapa orang ke sana Dengan membawa rumput tanduk naga Tio Bun Yang memberitahukan Sebab aku masih ada urusan lain Baik, Hui Hong Taesu mengangguk Akan ku utus beberapa orang mendatangi partai-partai besar itu Terima kasih, Taesu ucap Tio Bun Yang Oh Hui Hong Taesu memandang Nusraya bertanya Sebetulnya masih ada urusan apa yang harus Sengka selesaikan aku harus berusaha mencari kakekku Kakek Gou, Gou At Nio dan lainnya Mereka diculik, Omi Tohut Siapa yang menculik mereka? Taesu, Seng Hui E Sien Kun telah mati Namun, Tio Bun Yang menutur tentang kejadian itu Omi Tohut Hui Hong Taesu mengjelenggelengkan kepala Tidak disangka Kui Bin Pang telah muncul di rimba persilatan Omi Tohut karena itu Aku tidak punya waktu untuk mendatangi partai-partai besar lainnya Ujar Tio Bun Yang sambil Menyerahkan rumput tanduk naga kepada Hui Hong Taesu secukupnya Namun ia masih menyimpan sedikit Terima kasih ucap Hui Hong Taesu sambil menerima rumput tanduk naga tersebut Dan bertanya, kini apa rencanamu, Bun Yang aku Tio Bun Yang menghela nafas panjang Mungkin aku akan ke markas Ngo Tokau untuk menemui kakak Ling Chu Mudah-mudahan dia bisa memberi petunjuk kepada ku Petunjuk mengenai markas Kui Bin Pang Tanya Hui Hong Taesu Ya, Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang, pesan Hui Hong Taesu Apabila engkau sudah tahu markas Kui Bin Pang itu berada di mana Alangkah baiknya engkau pulang ke pulau Hang Huang Chu Untuk berunding dengan orang tuamu ya Taesu, setelah para ketua partai-partai besar itu sembuh Mereka pun pasti membantumu mencari keluar Kui Pang dan lainnya Terima kasih Taesu ucap Tio Bun Yang sekaligus berpamit Taesu, aku mohon diri Om Itohut Selamat jalan sahut Hui Hong Taesu Yang kemudian bersama Ngo Hong Taesu mengantar Tio Bun Yang sampai di luar kuil Sampai jumpa, Taesu ucap Tio Bun Yang sambil melesat pergi Om Itohut sahut Hui Hong Taesu Setelah itu ia melangkah ke dalam kuil Diikuti Ngo Hong Taesu dari belakang Sampai di ruang tengah, mereka berdua lalu duduk berhadapan Su Heng Go Hong Taesu memberitahukan Kalau Tio Bun Yang tidak ke daerah Miao mengambil rumput tanduk naga itu Entah bagaimana jadinya Su Heng dan para ketua partai-partai besar lain itu Om Itohut ucap Hui Hong Taesu Siaulim Siai telah berhutang budi kepadanya Begitu pula para ketua partai besar lain Om Itohut Su Heng, aku dan beberapa muridku harus segera berangkat ke Gunung Butong Kun Lun dan lainnya Ya, Hui Hong Taesu mengangguk Ceritakan juga mengenai apa yang telah terjadi di Kepang Ya, Su Heng, Go Hong Taesu mengangguk dan menambahkan Aku pun akan minta bantuan mereka untuk menyelidiki markas Kui Bin Pang itu Om Itohut Om Itohut Hui Hong Taesu Manggut-manggut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!